Intro Halo teman-teman, perkenalkan saya Nila Cahayati, mahasiswi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang yang juga selaku ICT Program Awarding di University Malaysia Terengganu. Sebagai international student, saya berkesempatan untuk mengeksplorasi keragaman budaya antarbangsa serta inovasi metode pembelajaran yang efektif dan efisien di University Malaysia Terengganu. Apa itu ICT? ICT atau International Credit Transfer merupakan program pertukaran pelajar dari home university ke university transfer di luar negeri. Program ini sebagai penunjang merdeka belajar yang bertujuan untuk mengasah critical thinking dan pengetahuan yang tidak didapat mahasiswa dari universitas asal atau home university. Selain menambah pengalaman, ICT Program juga dapat dijadikan ajang untuk mengasah critical thinking dan berkomunikasi di ajang internasional. Dalam kesempatan belajar selama satu semester di University Malaysia Terengganu, saya mendapat kesempatan untuk belajar tiga mata kuliah, yakni yang pertama International Economics, Public Speaking, dan English for Occupational Purpose. Dalam mata kuliah International Economics, saya dapat mengeksplorasi bagaimana perdagangnya internasional dan kebijakannya berjalan terlebih dalam era pandemi COVID-19. Dalam mata kuliah Public Speaking, saya dapat belajar untuk mengasah kepercayaan diri, branding diri, dan cara bernegosiasi dengan halaya umum serta berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah mata kuliah English for Occupational Purpose. Pada mata kuliah English for Occupational Purpose, kita ditantang untuk dapat membuat dan mengolah kurikulum VT dan portfolio kita, guna untuk menselaraskan dengan industri yang telah berkembang dan tersedia di era digital. Proyek Social for Happiness merupakan salah satu kompetisi yang diadakan oleh salah satu organisasi sosial di Malaysia yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat dengan ide yang solustif dan inovatif. Dengan berangkatan kelompok dari berbagai negara, membuat kami dapat memulik insight baru mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat serta solusi yang ditawarkan. Dengan mengangkat tema peningkatan berbahasa asing di kalangan Indonesia, kami membuat media pertukaran bahasa secara online yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Sebagai alumni ICT program, saya merekam adiskan program ini kepada seluruh mahasiswa di Universitas Negeri Malang untuk dapat bergabung dalam program ini. Terima kasih telah menonton!